Sobat, hewan peliharaan tidak harus kucing atau anjing untuk menemani waktu Anda maupun dijadikan kawan sejati. Bagi komunitas pecinta reptil, hewan melata tersebut juga layak dijadikan piaraan. Sehingga mereka menggelar pameran selama 10 hari dari 5 sampai 10 September 2014 di Cibutra World, Surabaya. Suasana Holdi Mall yang terletak di kawasan Surabaya Selatan ini mendadak dipenuhi beragam hewan reptil. Di antaranya ular berbagai jenis, iguana, gecko, kura-kura, kadal, katak Afrika, bahkan monyet albino yang mirip Hanuman dipajang selama pameran digelar. Agar masyarakat Surabaya mengenal hewan peliharaan alternatif selain anjing dan kucing. Pameran tahunan yang digelar komunitas pecinta reptil ini bertema Friendship and Brotherhood 2014. Digelar lebih lama dari pameran sebelumnya karena ingin mempererat persaudaraan di kalangan penghobi binatang melata, baik dari Surabaya maupun Jawa Timur. Sehingga digelar beragam kegiatan untuk meramaikan pameran reptil. Antara lain, lomba sugar glider, lomba gecko, dan lomba ular. Tentunya ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga kota pahlawan yang ingin menyaksikan dari dekat hewan eksotis dari berbagai belahan penjuru dunia berada dalam satu tempat. Norman Edogawa melaporkan dari Surabaya. Jadi ini merupakan event tahunan dari kita setiap tahun dari Surabaya, yaitu dengan tema Friendship and Brotherhood untuk tahun 2014. Biasanya kan cuma beberapa hari, ini digelar sampai 10 hari, alasannya apa? Ya, karena digelar keluar ini kita juga memenuhi masyarakat yang tinggi, kemudian juga karena kita ada beberapa kontes dan lomba. Jadi, waktunya memang butuh ancak. Mementara besok ada lomba Balemba Kura dengan Beopat Gecko, dan minggu depan nanti kita ada kontes ular, juga untuk kontes-kontes ular.